Hai foodie and fashion lovers, pagi ini Chef Billy akan mencoba berbagai macam kopi yang unik di Bandung, makan lentlek yang super yummy, lalu saya juga akan bersantai dengan treatment spa coklat yang bikin relax. Semuanya hanya di food and fashion. We say big love! Foodie! Sekarang saya berada di resto dengan konsep ala bengkel atau garasi mobil. Interiornya didesain dengan santai dengan berbagai lampu di atasnya, dan di stepennya punya panggangan sendiri. And now I'll be the way to show you. Wow, alright foodie, saya dan teman-teman sekarang sudah berada di Foton Slice & Grill yang ada di Jalan Gandapura, Bando. Bill gimana sih kalau konsep restoran ini, kan kalau lihat deh foodie, kalau kita makan di sini, kosernya kayak kita makan di outdoor ya, atau mungkin kita bilang itu kayak garasi ya. Belakang itu bisa ada mobil, kemudian itu kayak food truck-nya ya. Tuh, dia juga makan seperti ini, kayaknya seru banget. Wow, ini dia. Wow, foodie, lihat deh. Gila, ini surpise banget ya. Tadi saya pikir ya mungkin hanya beberapa potongan dalam 200-150 gram, dan ternyata ini tuh unik banget karena apa. Nih lihat deh, kita bisa putar sendiri tuh ya kan. Jadi kayak buat kambing guling cuma dalam versi yang kecil, jadi hanya bagian paha aja. Ini gunakan paha apa, paha belakang atau depan? Itu paha belakang. Paha belakang ya, ini sih ngacur di sini ya? Iya. Namanya apa? Ini adalah signatur lamp, penuh andalan dari Moonton Slice & Grill. Foodie, let's eat. Wow. Emang makan di sini tuh perlu kerjasama. Iya, betul. Kita teamwork yang baik. Jadi ada yang bagian pegang, ada yang bagian potong. Tuh, ada juga beberapa. Lihatin dong, Mil. Lihatin ke foodie yang di rumah. Ini foodie, kita punya skewer. Apa aja skewernya tuh? Ada ayam ya? Mixed chicken and beef. Oh, mixed chicken and beef. Nah, ini lagi diolesinya saus apa? Itu saus yakitori. Yakitori saus? Iya. Coba ini potong, coba ini potong. Boleh, boleh, boleh. Ah, budi. Oke, pegangi ya. Tahan ya. Nah, wih dih. Mantap. Yeay, foodie. Saya udah dapet. Sekarang, kalau masih medium, sebaiknya kita panggang lagi ya. Oh, wai. Sekarang tinggal tunggu. Wadai kita matang, lalu kita akan siap untuk menyantap. Budi, kem sini-sini, kem. Kita bahas nih ada apa yang sudah kita grill. Nah, yang ini ripsnya. Beef rips tuh. Udah matang belum nih? Udah, udah. Wah, udah matang ya untuk beef ripsnya. Siap akan kita santap. Lemnya yang ini. Nah, ini untuk lemnya. Coba dibalik deh. Wow, yang ini udah matang tapi yang ini belum ya? Belum. Oke, tunggu sedikit aja. Mungkin 1-2 menit masih rare. Nah, ini untuk skewernya. Jadi ada mixed skewer, ada chicken skewer, ada beef skewer, dan juga seafood. Wow. Oke. Potongan yang lumayan besar. Lemnya, kita cocok untuk pakai saus kecap. Duh. Kemudian pesto, asian pesto. Ini di, asian herbs. Duh kan, komplit semuanya. Terima kasih telah menonton. Wow. Tahu nggak, Win? Biasanya kalau untuk lem sendiri kan aroma perengusnya tinggi banget. Nah, ini foodie nggak banget. Jadi nggak ada aroma perengusnya. Kemudian empuk plus bumbu yang dimarinet pada saat, kan diproses dulu kan. Itu tuh masuk sampai, wah itu masuk sampai ke bagian serat-serat daging. Nah, plus dicampur sama tiga saus. Setelah ada yang kecap, asian pesto, sama asian herbsnya juga. Itu tuh kayak, wow itu kayak bener-bener nyatu dalam mulut dan bener-bener yuk. Gusta banget. Wih, senap. Oke. Oh iya, tadi saya janji Kem. Mau saya potongin juga. Kem, segini besar oke. Kem kan pasti sudah lapar banget. Sini oke, cukup ya. Mau kan? Sini, sini, sini. Ayo Kem. Pakai kecap? Pakai kecap. Pesto juga pakai ya. Banyak ya. Sama asian herbs. Tuh, dan ini buat Kem. Ayo ambil. Sikat. Langsung dimakan. Wih, gimana rasanya? Enak. Enak. Wah. Wah. Eh, garpunya sini. Garpunya. Eh, suka makan masa nggak ada garpu. Eh, kerja lagi, kerja lagi. Makan lagi kita ya. Wah, bumbunya merasap banget di dalam dagingnya, Fudi. Dan aroma prengus dari lambnya juga nggak kecium sama sekali. What do you mean? Oke, cobain apalagi ini. Eh, skewer-nya. Nah, Fudi, kita cobain skewer. Yang mana yang? Paha. Paha, nih. Paha ayam ya. Wow. Chicken skewer. Ini panas nih, hati-hati nih. Kalau pakai tusukan sate yang bambu kan bisa langsung. Hap. Oke, nah sekarang saya akan cobain untuk yang chicken skewer-nya. Ini kan besinya panas. Jadi tarik aja pakai garpu. Lo tadi pas diri lo pakai sauce apa? Yakitori. Pakai yakitori ya. Dan rasanya itu memang nggak terlalu. Saya rasa sih pasti nggak terlalu asing. Ini juga tingkat kematangan ayam yang... Cukup. Pas banget. Udah sangat cukup. Oke, wow. Kita udah kenyang banget nih. Kita udah seru banget ya. Makan dengan sensasi yang beda. Jadi maka seperti di festival. Karena memang konsepnya itu adalah festival. Nah, Fody. Untuk Mouton Slice & Grill. We say... Biklo! Setelah ini saya mau mengunjungi tepat minum kopi yang lagi hits banget di Bandung. Tetap di Food Innovation.